Gebrakan Gibran, Solonai Kelas, miliki kampus UMKM pertama di Indonesia Ditulis oleh Anto Cahaya di Sewor.com Halo Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Buat saya ini bisa dikatakan istimewa bagaimana pemerintah daerah Surakarta ini mencoba berinovasi di tengah pandemi Memang harus dibutuhkan jiwa-jiwa kreatif seperti wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka ini Agar masyarakat yang sudah dipusingkan dengan kondisi sekarang diberikan sebuah solusi nyata Sebuah bangunan yang cukup megah yang didominasi warna oranye khas salah satu e-commerce berdiri di daerah Banjar Sari Surakarta Area yang terbilang dekat dengan stasiun balapan ternyata memang betul Setelah saya telusuri, Pemkot Kota Solo bekerjasama dengan Shopee Sebuah e-commerce yang cukup ternama di Indonesia Kolaborasi yang sangat apik dan menarik Di kanal pemberitaan disebutkan bahwa kampus UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini Dapat mendorong tak kurang dari 10 ribu para pelaku eksportir di kota Solo dan sekitarnya Kampus UMKM Kota Solo ini disebutkan menyediakan layanan dan fasilitas komprehensif Yang dapat dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM di Surakarta Shopee berharap kampus UMKM Shopee Export dapat mewujudkan 10 ribu eksportir asal Surakarta Pada selasa 18 Mei 2021, bangunan tiga lantai tersebut pun telah diresmikan oleh wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bersama dengan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika Yahya Dalam peresmian tersebut, Gibran menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Shopee Untuk merangkul lebih banyak pelaku bisnis di Surakarta agar mampu unjuk gigi di pasar global Saya berharap dengan akses pembelajaran dan pendampingan yang semakin mudah Sewakin banyak UMKM Surakarta yang tergerak untuk meningkatkan kualitasnya Dan menunjukkan mutu barang asli Surakarta yang berdaya saing Kata Gibran melalui keterangan tertulis Sementara Direktur Shopee Indonesia, Handika Yahya mengatakan Melalui kampus UMKM Shopee Export, Shopee ingin menjadikan Surakarta sebagai cetak biru atau blue pirin Dan kota percontohan pendidikan ekspor UMKM pertama Pelaku usaha mikro kecil menengah memang merupakan salah satu kekuatan terbesar Untuk menggerakkan perekonomian Maka tidak mengherankan, jika usaha mikro kecil menengah ini terganggu secara ekonomi Maka imbasnya ekonomi nasional juga terganggu Dari data BPS atau Badan Pusat Statistik Di Indonesia sendiri tercatat kurang lebih 65 juta yang masuk pelaku UMKM Sebagai datanya dapat dibaca sebagai berikut Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia Pada 2016 tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia Jumlahnya terus meningkat Pada 2017 jumlah UMKM mencapai 62,9 juta Dan pada 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta Dalam kurun waktu setahun terjadi kenaikan yang terhitung signifikan Mereka inilah yang turut menggerakkan perekonomian Indonesia Terlebih di saat pandemi seperti ini Keberakan kiberan raka booming raka di kota Solo Di dalam memberikan ruang bagi pelaku UMKM yang bekerja sama dengan e-commerce Bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah yang lain Kiranya warga kota Solo beruntung memiliki seorang pemimpin Yang memahami betul keinginan mereka Untuk keluar dari situasi yang ada Atau minimal mengurangi beban yang ada Tak dapat dipungkiri impact atas pandemi nyata adanya Dan salah satu jalan agar dapur tetap ngebul Keluarga bisa makan harus berkreasi tanpa batas Dan seorang pemimpin harus dapat menjembataninya Di tengah semburan fitnah juga cacian yang diberan raka booming raka terima Setiap waktunya dia seperti tak peduli Sebuah konsekuensi wali kota yang kebetulan anak seorang presiden Yang masih aktif menjabat Baginya mengabdi pada masyarakat jauh lebih utama Berkarya nyata demi amanah yang dipikulnya Sesuai dengan janji-janji saat kampanye maupun saat pelantikan Sebagai wali kota Surakarta Tidak dapat dipungkiri Indonesia yang kaya ini Membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang kreatif Inovatif dan solutif Atas perubahan zaman Sudah cukup tinggalkan warisan feodal Yang hanya terus kesemaran dengan masa lalu kakek atau ibunya Di masa jayanya dulu Sudah saatnya mendobrak untuk kemajuan Indonesia Dengan cara-cara yang elegan dan kekinian Tak juga terkungkung dengan kenangan yang memabukkan Bekerja tidak, berkontribusi tidak Tapi ingin mendapat penghormatan dari masyarakat luas Kalau boleh penulis sampaikan antara AHY dan Gibran Yang kendati secara usia di bawahnya Tapi soal memanage sebuah tanggung jawab AHY masih kalah kelas Hanya menang polesan disana-sini Tapi kosong Dan itu fakta Lah kok jadi nyangkut-nyangkut politik Biasalah Demikian Bagaimana menurut para jurnalister Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Novel Baswedan merasa ditarget Itu karma fail Karena Taliban juga suka narget Ditulis oleh Jaya Wijaya Di seward.com Halo assalamualaikum Berjumpa dengan suara samara Di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi Dari TV Jurnal KPK Taliban adalah satu masalah yang menjadi konsentrasi penulis Karena bagi penulis Masalah korupsi tidak akan pernah selesai Jika pendegakan hukum soal korupsi Masih tebang pilih Dan mentarget kelompok tertentu Parahnya Jokowi adalah salah satu yang ditarget oleh KPK Taliban Namun karena kesaktian Jokowi yang sering puasa Senin Kamis ini Beliau bisa lolos Bahkan melakukan serangan balik yang mematikan Ketika novel Baswedan Agak anikfuri Dinyatakan tidak lolos TWK Bagi penulis itu semakin menjadi konfirmasi Bahwa KPK Taliban yang sering penulis tulis di artikel-artikel penulis Memang nyata adanya Kenapa disebut KPK Taliban Bukan KPK ISIS Atau KPK Boko Haram Yang sama-sama organisasi radikal Penulis pernah menulisnya pada artikel di sewar.com Apalagi ketika novel Baswedan mengetahui dirinya Tidak lolos TWK Dan tiba-tiba menyebut bahwa Kasus korupsi Bansos Nilainya mencapai 100 triliun Malah semakin menguatkan isu KPK Taliban Yang mentarget kelompok tertentu Ketika KPK Taliban Kepepet kasus tersebut Dipakai untuk menggiring opini Bahkan alat untuk mengancam pihak berseberangan Sungguh mengerikan sekali Tapi memang sudah hukum alamnya Kalau pembual itu akan terbongkar Bualannya ketika dirinya Terus banyak membual Akhirnya Alih-alih mau menutupi Nick Fury malah semakin menguatkan Dugaan adanya aktivitas KPK Taliban Di tubuh KPK itu sendiri Bajak keputusan pengan Dan Nick Fury saja Belum bisa memastikan potensi kerugiannya berapa Eh dia sudah keluar-keluar 100 triliun Ini sih namanya Sableng Pantas jadi saudara Joker yang gendeng Nick Fury Sableng Sepupunya gendeng Mungkin ini julukan yang pas Buat dua orang kelan Baswedan tersebut Orang Sableng seperti Nick Fury ini Bagi penulis sudah tidak bisa dibina lagi Tapi sudah seharusnya dibinasakan Apalagi ancaman Nick Fury menggunakan korupsi bansos tersebut Dilakukan setelah Jokowi Membela 75 pegawai yang tidak lulus TWK Agar tidak begitu saja dibuang ketong sampah Berikut pembelaan Jokowi Hasil tes sewasan kebangsaan terhadap pegawai KPK Hendaknya menjadi masukan untuk review langkah-langkah perbaikan KPK Baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK Dan tidak serta-merta dijadikan dasar-dasar Untuk review memberhentikan 75 pegawai KPK Yang dinyatakan tidak lolos tes Demikian paparan Jokowi Orang seperti ini adalah tipe orang yang jika dikasih hati Maka akan meminta jantung Sambil memberikan ancaman Orang seperti ini juga ketika diperlakukan baik Maka akan ngelunjak dan semakin menekan kita Orang seperti ini selain Sableng juga sudah naik tingkat Menjadi psikopat Tidak ada jalan lain menghadapi orang-orang seperti Nick Fury ini Selain melawan sekuat tenaga sampai istilahnya kill or be killed Maka jika sampai beliau masih termasuk dalam 24 pegawai KPK Yang akan dididik Penulis sudah akan berhenti berharap saja KPK akan mengalami perbaikan Nick Fury sudah berada di ujung tanduk Maka jika masih diberi kesempatan di KPK Maka beliau akan melakukan hal-hal yang semakin merusak Bahkan menghancurkan KPK Jadi sudah saatnya Nick Fury diberhentikan di KPK Baik secara hormat maupun secara tidak hormat Demikianlah sekelumit kisah soal sepak terjang KPK Taliban Dengan seniornya yang merupakan bagian dari klon Baswedan Yang sekarang sedang berada di ujung tanduk Lovell Baswedan juga merasa dirinya sudah berada di ujung tanduk Dan akhirnya di tengah kepanikan tersebut Beliau mengeluarkan statement Yang lagi-lagi malah semakin membuktikan politik beliau di KPK Dilansir kompas.com Lovell Baswedan berkata Dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51 Jelas menggambarkan bahwa TWK Benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu Yang telah ditarget sebelumnya Kata novel lewat keterangan tertulis Selasa 25 Mei 2021 Nah kan mulai ngaco Sejak KPK jumlah yang tidak lolos TWK berubah dari 75 menjadi 51 Memangnya sudah dibutuskan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos TWK pasti akan dipecat Tidak ada yang berubah 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK masih 75 Ada pun yang 24 masih bisa dibina Itu karena masih dalam tahap level bisa dibina Kenapa novel begitu panik? Apakah novel sudah merasa bahwa dia adalah bagian dari 51 pegawai yang akan dibinasakan? Apakah novel begitu panik? Merasa dirinya akan masuk ke 51 pegawai yang akan dipecat Dalam kondisi panik biasanya seseorang akan menunjukkan jati dirinya Jati diri manusia secara umum adalah selalu menilai pihak lain menggunakan standar dirinya sendiri Ketika novel merasa dirinya ditarget berarti jelas sudah bahwa selama ini dia sering mentarget kelompok tertentu ketika menjabat di KPK Begitulah kurang Bagaimana Anda akan opini Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share ke seluruh sosial media kalian Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye